Yang pemirsa memeriakan HUD RI ke 77 tahun juga terlihat di perumahan permata hijau 4. Berbagai perlombaan digelar, yang mana kegiatan ini perdana kembali digelar. Setelah 2 tahun tidak menggelar 17-an. Hal ini dikarenakan 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, tak hayal momen perlombaan tersebut. Dimanfaatkan anak-anak maupun ibu-ibu untuk mengikuti perlombaan. Meski kegiatan perlombaan digelar secara sederhana, namun antusias anak-anak dan para ibu-ibu ini patut diacungkan jempol. Pemandangan ini terjadi di RT21 Perumahan Permata Hijau 4 Kuala Tungkang. Ada pun perlombaan yang digelar yakni seperti makan kerupuk, joget balon, tenis meja, dan kegiatan lainnya. Dalam kesempatan ini, Ketua RT21 Perumahan Permata Hijau 4 Safarutin Nenggolan mengatakan, Perlombaan sederhana yang digelar warga Perumahan Permata Hijau 4 ini juga sebagai ajang berkumpul, dan silaturahmi bersama warga Perumahan Permata Hijau 4. Serta juga sebagai wujud semangat dalam rangka memeriakan hari jadi kabupaten ke-57 tahun, dan hari hut RI kemerdekaan ke-77 tahun. Sebab selama pandemi COVID-19 hampir 2 tahun lamanya, kegiatan perlombaan seperti ini tidak digelar, dibalut dengan kesederhanaan perlombaan ini disambut baik oleh anak-anak dan kaum ibu-ibu. Tak hayal terlihat keseruan lomba joget menggunakan balon oleh para ibu-ibu Perumahan Permata Hijau 4. Setelah pandemi COVID-19, selama 2 tahun ini baru kali kita mengadakan kegiatan ke-17 Agustus di area lingkungan Perumahan Permata Hijau 4 ini. Alhamdulillah sangatlah kesiasa para anak-anak kita, ibu-ibu kita, semua seluruh warga yang ada di Perumahan Permata Hijau 4 ini. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.